Yang ketiga ini mengenai korupsi Karena yang kita lihat Sejak reformasi terjadi Sampai sekarang ini Sebetulnya Kita sudah banyak tahu bahwa Korupsi sebetulnya Sudah menjadi common enemy Di level masyarakat bawah Sampai menengah Kalangan muda dan terdidik Begitu Tetapi di level elite Most of them Itu korup dan koruptor Baik yang sudah tertangkap Maupun yang belum tertangkap Begitu Culture of corruption Kita banyak dengar dari media-media Internasional Culture of corruption di Indonesia At many levels Itu mulai dari bawah Mulai dari korupsi waktu dan lain sebagainya Bukan Nah bagaimana meningkatkan Memperbaiki situasi Supaya leader Masa depan Tidak terpengaruh dengan korupsi Bagaimana Bapak tolong ceritakan sedikit Mengenai Menguatkan Isu transparansi Dan accountability Kalau kita mempunyai pikiran dan pendirian sendiri Dan kita punya media seperti kabari Bagusnya kita yang men-generate berita sendiri berdasarkan apa yang dia tahu Jangan jadi konsumen media Internasional atau siapa Kalau kita ikut media internasional juga ada yang support reformasi Indonesia Ada yang tidak Banyak itu seluruh dunia Kita bisa Pocok Financial Times Washington Post New York Times Mereka menghargai usaha-usaha positif Jadi Kembali Buat apa kita menuruskan kaca yang kita menuruskan orangnya Nah korupsi memang endemic Itu masalah yang Sudah sangat mengakar di Indonesia Bahkan itu diperkenalkannya Dulu oleh orang Belanda Di VOC Yang mulai ada korupsi di Indonesia itu Di VOC Nah setelah Belandanya keluar Dilanjutkan oleh pemerintah Soekarno Kemudian pemerintah Soeharto Yang paling besar barangkali pada waktu Pemerintah Soeharto itu sampai 25 bilion dollar Sekarang enggak Enggak ada yang bayangkan Angka itu bisa tercapai Nah mengapa sekarang kesannya bahwa korupsi banyak sekali Karena masuk media Pak Dulu Bapak enggak pernah dengar korupsi Soeharto Masuk media Bapak enggak tahu berapa yang habis dalam Monopoli cengket Dalam mobil nasional Di dalam semua proyek Soeharto itu Sampai 25 bilion dollar Lebih besar dari Marcos ya Jadi sesudah ini Korupsinya Banyak Tapi relatif kecil Dan decentralized Karena tadi yang disebut otak Jadi dimana dulu yang Korupsi itu cuma Soeharto sendiri Tapi dia juga jaga Orang-orang tidak ada yang ditangkap Orang-orang seperti Alginanjar Seperti Apa General Generalnya Banyak sekali koruptor besar di Amerika Bahkan orang sekolahnya di Amerika gitu ya Rata-rata kan anak koruptor Nah anaknya sih enggak salah Nah Tapi Bapaknya memang Korupsi Tapi zaman Soeharto Tidak ada yang masuk berita Kalaupun ada Masuk Cornell Papers Masuk Richard Robinson Dan kita bacanya Selebut-selebutan Tapi sekarang You can lift any paper Lihat TV Indonesia Melalui Mifo Melalui apa Itu ada seakan-akan banyak Coba ya Tidak ada waktu Untuk masuk dalam Angga-angga Hambalang itu berapa Apa sih Kasusnya lain Itu Tidak ada bandingannya Dengan By comparison Ya iya Karena Bantuan Bank Dunia Yang masuk ke Indonesia 30% itu dulu dikorup Sekarang Tidak ada Karena Bank Dunia Tidak lagi memberikan Bantuan infrastruktur Dia sudah Poverty Elevation Jadi Kalau saya sih Kita membantu Memberi penjelasan Bahwa What the international media Say It's not always true Ada yang benar Tapi Jangan kita Divitis Wah Kita ini sudah korupsi What do we do Kabur Bunuh diri Tapi maksudnya Berita-berita Media Itu media Yang punya nama Artinya media-media Yang punya credibility Seperti yang Bapak bilang Financial Times The Economist Washington Post Why should we worry Why should we worry What people say Because Saya berjuang Di Indonesia Untuk Mencegah Hal itu Tidak terjadi Berkat perjuangan Kawan-kawan Koruptor-koruptor Itu ditahan Jadi Kita teruskan Daripada kita Mengurus media luar Betul Nah yang saya ingin Tanyakan tadi Memang sehubungan Dengan Karena momennya Ini tepat Karena kayaknya Lapisan masyarakat Bawah Menengah Itu Corruption Itu jadi Common enemy Nah Sehubungan dengan Transparansi Dan accountability Tadi Bapak sudah bilang Bahwa Deterance Itu rupanya terjadi Karena sekarang Di media Dimunculkan Kalau yang korup Bukan Belum to deterance Awareness lah Orang seperti Bapak Tinggal di Di social itu Di daily city Dimana Tahu korupsi yang di Indonesia Tapi you do not know About efforts Which are being done to combat Itu kami yang tahu Tapi kami yang gak punya media Betul Ini belum sampai deterance Hanya sampai Awareness Dan media tentu Bad news is good news Tapi kita senang Mendengar Kabari Senang mendengar Usaha Ini dari Sumbernya Usaha Karena Bapak Berbanyak Pihak-pihak yang Anda kenal Itu bagaimana Usaha pemerintah Ataupun Kalau bukan pemerintah Saya rasa bukan pemerintah Ini adalah Civil society Civil society Jadi Artinya Institusi Institusi LSM LSM Untuk membangun Civil society Yang lebih kuat Itu Dalam hal korupsi Bisa Bapak Dengan pendek Ceritakan Apa usaha-usaha Apa saja Yang telah Bapak Dan mereka Lakukan Saya sih Tidak banyak Melakukan apa-apa Saya hanya Komunikator Dan Menceritakan Langkah-langkah Yang diambil Yang melakukan Itu Orang-orang yang Atif Dalam berbagai Apa namanya Watchdog Organizations Dan juga Kerjasama Dengan Transparency International Dengan Human Rights International Kembali Dengan juga Media asing Itu Kerjasama Internasionalnya Banyak Kalau Bapak Perhatikan On Both Sides Of The Feds Nah Itu Lebih Banyak Sekarang Dari Dulu Nggak ada Sih Dulu NGO Nggak boleh Masuk Indonesia Jadi Sekarang Kemajuan Sebetulnya Sudah Itu Banyak Kemajuan Indonesia Sekarang Itu Tidak Seperti Dulu Tidak 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 Pertama Tidak